Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Empat tersangka tindak pidana perdagangan orang ditangkap Subdit Renakta Polda Bengkulu. Modus pelaku yang menjual korban ke pria hidung belang dan menjanjikan diberangkatkan menjadi TKI. Subdit Renakta di Treskrimum Polda Bengkulu berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan empat orang tersangka. Kempat tersangka berinisial DA, AP, DI, dan ZO. Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Bengkulu AKBP Julius PHD menjelaskan keempat tersangka yang berhasil ditangkap dengan dua modus yakni menjanjikan diberangkatkan menjadi TKI dan menjual ke pria hidung belang. Ditambahkan AKBP Julius dari tangan keempat tersangka pihaknya menyita barang bukti berupa uang tunai 2 juta rupiah, satu kartu ATM, dua unit handphone, dua buah alat kontrasepsi yang telah digunakan, satu buah kunci hotel, satu helai handuk, satu helai sprey, satu helai selimut. Dari hasil yang kita dapatkan mulai tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 22 November 2024, Polda Bengkulu dan Kores Jajaran berhasil mengungkap TPPO atau tindak pidana perdagangan orang dengan modus prostitusi sebanyak 13 laporan. Tersangka ZO akan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan atau 378 KW pidana. Untuk tersangka DA, AP, serta DI akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Sub-Pasal 296 KUH pidana lebih Sub-Pasal 506 KUH pidana. Abdi Wijaya Pranata, Teferi Bengkulu melaporkan.